Izin. Izin untuk siapa? Sulat Izin untuk Bapak namanya Pak Buhi. Oh, untuk Pak Buhi. Tidak ada. Yang saya tanyakan, apa yang dibahas pada saat saudara terdakur di media? Bahas masalah apa namanya? Blok di Halmahera Timur. Blok di Halmahera Timur. Terkait apa? Kenapa blok di Halmahera Timur saudara terdakur? Tambang Nekal. Ya, kenapa? Terkait, ya maksudnya, blok di Halmahera Timur kan tambang Nekal. Ngebahasnya terkait apa tambang Nekal itu harus seperti apa? Izin. Izin. Izin untuk siapa? Sulat Izin untuk Bapak namanya Pak Buhi. Oh, cuman Pak Buhi. Pada saat itu bertemu itu mengajukan usulan permohonan Izin di Maluku Utara? Seperti itu. Ya, ya. Oke. Jadi, saudara terdakwa yang ke sana ya? Ya. Siapa yang menghubungi saudara terdakwa untuk datang ke Medan? Ada kontak. Ada kontak? Oh. Ada kontak diundang. Seperti itu ya? Saudara terdakwa diundang ya? Oke. Penyebutan wali kota Medan tadi kira-kira apa namanya terlibat soal investasi yang apa ini? Itu nanti di Pak Ucu yang bisa menerangkan. Ya kan? Seperti apa? Ya kan? Karena itu kan berdasarkan keterangan informasi dari Pak Ucu seperti itu ya kan? Tadi ada pertemuan di Medan itu benar ya? Tadi kan Pak Suryanto Andili kan ngomong dia ada pertemuan itu. Dengan Pak wali kota Medan? Ya beliau kan juga membincangkan hal itu. Wali kota Medan ini yang dimaksud? Menantunya Pak Presiden? Ya kan Pak Bapak Bapak tahu sendirilah. Pak wali berkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada blok Medan sendiri Pak itu tanggapan Pak Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan sesidang ya. Sampai sidang saya rasa kalau bisa komentari dalam seperti ini sayangkan Pak Etis silahkan saja di persidangan apapun yang disuruh dan saya ikut saja dengan di persidangan. Sampai sidang Gubernur Maluku itu ada diungkap. Katanya Mbak Rakyang sama Mas Rakyang itu punya tambang di Maluku gitu Pak. Saya tidak mau memkomentari yang bukan tugasnya KSP. Itu urusannya kalau memang ada urusannya mengapa ya urusannya tanya sana lah. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara itu muncul... Kasubah. Kasubah ya. Abdul Ghani Kasubah. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai blok Medan. Nah banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya kan belum vonis kan. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu. Dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebutkan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK. Yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media. Saya datang ke KPK nih. Saya minta diperiksa katanya saya nerima uang dari sini lewat Kiai. Seorang Kiai di Cirebon katanya saya dibayar 4 miliar. Kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Suterman waktu itu. Kabar es krim juga. Pak ini saya minta diperiksa. Diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden katanya. Enggak. Ijin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Saya bilang saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang. Minta diperiksa. Saya dituduh korupsi. Tolong periksa saya. Saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan juga bukti tahan kami bertiga. Waktu itu. Sekarang itu pejabat begitu dok. Minta diperiksa kenapa sih? Enggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Daripada gosipnya berkembang. Saya dulu datang ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Turangan. Kan dipilih kan? Diberi tanda terima Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya di fitnah. Ditulis gitu. Tolong ditampas dan minta diperiksa. Saya bilang, diperbaiki ini tanda terima. Minta diperiksa. Bukan hanya saya melapor, saya bilang. Ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri? Kalau semakin kesini KPK semakin tidak kredibel gitu ya. Lalu dituding bahkan sebagai alat untuk mengebuk. Apa namanya, lawan penguasa. Apa? Apakah balik lagi seperti yang Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperiksa? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada dua momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara semedan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi capim KPK dan calon dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik. Sehingga ketika presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya sudah baik. Sehingga ketika juga presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik-terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutahir, Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, tepercaya.